Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas peranan bentuk-bentuk bimbingan rohani pasien di rumah sakit Jadi bentuk bimbingan rohani itu banyak sekali Kalau kita lihat di literatur, di berbagai buku itu Sangat banyak sekali bentuk bimbingan Bahkan bisa kreasi sendiri bentuk-bentuknya itu Salah satunya yang sudah kita pelajari Ada bentuk bimbingan akidah Bentuk bimbingan ibadah Sama bentuk bimbingan akhlak Nah, itu kan baru garis besar Teknis di lapangan, di rumah sakit Atau ngadepin pasien langsung itu beda-beda lagi Bentuk bimbingan akidah misalnya Itu kan kita sendiri yang langsung menghadapi pasien Makanya antara Andesta misalnya sama si Piki Ngadepin pasien itu bisa beda-beda Walaupun temanya sama tentang akidah Apa saja yang menyebabkan beda Bisa jadi karena pasiennya yang satu Bapak-bapak Yang satu ibu-ibu Kan beda itu bentuknya nanti Atau ngadepin pasien anak-anak Ngadepin pasien orang tua Kakek-kakek Nenek-nenek Atau pasien Punya kebutuhan khusus Atau tuna rungu gitu kan Tuna netra Itu beda lagi Padahal temanya yang diusung misalnya sama Tentang akidah, tentang ibadah, tentang ahlak Tentang ibadah yang contoh konkretnya Misalnya Kalian ngajarkan tentang tayamum Nah Andesta ngadepin pasien yang operatif Gampang diajak Diajak dialog, diajari tayamum Dia Antusias ngerima Sedangkan si Piki ngadepin pasien yang Memang waktu sehat aja gak sholat Enggak malas ibadah itu Diajarin ya susah Atau si Siti Yuliana ngadepin pasien yang Tuli Waduh gimana kamu ngajarin Ngajarin dia tayamum Tapi dia gak denger Nah makanya si Siti Yuliana ini harus Belajar bahasa isarat juga Ya kan Belajar bahasa isarat minimal Ya isarat yang sederhana lah Kalau tayamum itu kan bisa sih Pakai kode-kode kan Masuk tangan kayak gini-gini Kamu tempelin tanganmu di Di dinding Terus kamu ngajarin gini-gini Ambil mulutnya komat kami Ngomong bu Ayo ikuti Walaupun gak denger Dia gak denger Cuman kan dia udah Paham maksudnya Kamu tuh ngomong apa Itu ngerti Nah dibantu sama Keluarganya tentunya Keluarganya yang memang Sehari-hari interaksi dengan Pasien maka dia lebih paham Nah itu dia Bentuknya kan banyak Betul variasinya ya Tergantung Ngadepin pasien yang seperti apa Padahal temanya sama-sama Tayamum gitu Andes ta ngajarin tayamum Ke pasien yang Operatif tadi enak betul Langsung nyambung Viki ngadepin pasien yang Yang apa tadi Yang males Ibadah Nah itu agak susah Siti Yuliana Ngadepin pasien yang Yang tuli Tuli tapi nurut Lebih enak daripada yang Viki tadi Bebal pasiennya Wah Kalau yang model Viki itu Bisa jadi Bimbingannya Belum ke bimbingan Ibadah dia Baru ke bimbingan Akidah dulu Dipahamkan dulu Di akidah Allah itu Di apa Pencinta kita Disadarkan dulu lah Dia itu Kalau dia itu adalah Makhluk ciptaan Allah Wah penyakit ini Allah yang memberi Sehat juga Allah nanti Yang memberi Gitu Biasanya Yang bebal-bebal itu Dinasihati Kayak gitu dulu Langsung diajarin Ibadah Gak mau Diajarin tayamum Diajarin sholat Alat Kontak Nah Itu bentuk Yang Kita lakukan Di rumah sakit Beda-beda Itu baru Satu tema Tentang Ibadah Kemudian bimbingan Yang lain Misalnya Kita mau Bimbing Akhlak Nah Tema akhlak Akhlak kan beda-beda juga Ada akhlak Yang Gak perlu diceritakan Akhlak itu Bimbingan akhlak itu Banyaknya Gak usah Banyak ngomong kita Gak banyak cerita Tapi langsung Dicontohkan Gitu Ya Sopan santun Kalian ngadepin Pasien itu Udah salah satu Bimbingan akhlak Bagaimana Kamu Salah Masuk ke ruangan itu Kemudian Minta izin Berkenan gak Sama pasien Sama keluarganya Saya mau Mendoakan Disini Sudah bimbingan Akhlak Ya Kalau pengalaman Bapak Selama ini Bimbing Ya Gak ada sih Yang nolak Kalau pas kita Masuk ke ruangan Ijin Mau mendoakan Pasien Gak ada yang nolak Ya Rata-rata Nerima Dengan Senang hati Terima kasih Malah Sudah didoakan Jadi Sopan santun Kita Ngadepin Pasien Ngadepin Keluarga Pasien Sudah salah satu Bentuk Bimbingan Ahlak Ditambah lagi Kita Kita Mendoakan Nah di lapangan Nah di lapangan Itu Kalian Nerapkannya Nanti bisa Beda-beda Misalnya Bimbingan Yang Tanpa Banyak kata Ya Kalian Datang Nemuin Pasien Cukup Nanyain Makanan Kesukaannya Misalnya Nah ini dia yang disukai pasien Ya Putri mau nengok Kawannya Padahal Putri disitu sebagai rohaniawan Gak tau kawannya Kan Ya Yang sakit Misalnya Si Kuntari Alhamdulillah Kuntari Aku mau nengok kamu Kamu Pengen aku bawain apa Si Putri Nawarin ke Kuntari Kayak gitu Kamu mau Aku bawain apa Nih Bakso Sony Waduh Udah Kuntari Sebelum Datang Ke ruangannya Kuntari Eh Putri ya Putri sebelum Masuk ke ruangannya Kuntari Beli Bakso Sony dulu Begitu Nyampe Nih Kuntari Aku bawain Makanan Kesukaanmu Gimana juga Sukanya pasien itu Kalau dibawain Makanan Kesukaanmu Ini salah satu Bentuk Bimbingan juga Gak usah banyak Ngomong Cuma nanyain Kabar aja Gak nasehatin Apa-apa Nanyain Kabar Ini ada Bakso Kesukaanmu Luar biasa Udah setengah Dari kesembuhan 50% Sembuh Itu pasien Karena Dibawain Makanan Kesukaannya Gitu Ya Pernah gak Kamu Sebelum Nengok pasien itu Nelfon dulu Pasien Minta Minta dibawain Nafal Jarang Rata-rata Orang Orang Nelfon